Si semangat anak-anak ibu yang soli dan soliha Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku Subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran 2 Anak-anak ibu yang soli dan soliha, pernahkah kamu mencicipi es krim? Rasa es krim bermacam-macam Es krim terasa segar jika dinikmati di siang hari yang panas Nah, bahan dasar es krim itu adalah susu Apa wujud susu pembuatan es krim? Pada pembuatan es krim terjadi perubahan wujud dari cair menjadi padat atau membeku Mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Karena es batu dibutuhkan untuk membekukan es krim Apa fungsi garam untuk pembuatan es krim? Garam berfungsi menurunkan suhu es Es yang suhunya telah turun, kemudian akan menyerap banyak kalor dari adonan es krim Sehingga adonan es krim dapat membeku Dapatkah kamu menyebutkan contoh lain perubahan wujud dari cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari? 1. Adonan gula setelah dingin menjadi padat pada pembuatan gula jawa 2. Agar-agar berwujud cair lama-kelamaan akan menjadi padat 3. Air yang dimasukkan ke dalam freezer lama-kelamaan akan membeku menjadi es 4. Lilim yang mencair setelah dingin akan menjadi padat Anak-anak ibu yang soli dan soliha Kita akan belajar tentang pembagian tugas Dengan pembagian tugas, pekerjaan menjadi mudah dan ringan Begitu juga di sekolah Siswa di sekolah ada peran masing-masing Contohnya di SD Nusantara, tempat Siti dan teman-temannya bersekolah Ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas Ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah Mengapa perlu ada perbedaan peran di sekolah? Apa yang terjadi bila di sekolah hanya ada kepala sekolah? Bagaimana bila tanpa ada bagian yang lainnya? Yuk kita jawab bersama-sama ya anak-anak Perbedaan peran di sekolah sangat penting Karena perbedaan peran di sekolah akan memudahkan Dalam pelaksanaan tugas masing-masing di sekolah Jika hanya ada kepala sekolah Maka kegiatan belajar mengajar tidak bisa berjalan Jika hanya ada guru saja Tentu tidak ada yang mengatur seluruh kegiatan sekolah Dengan adanya perbedaan Peran setiap orang memiliki peran yang sesuai dengan kemampuan mereka Dan bisa saling melengkapi dengan peran yang lainnya Anak-anak ibu yang soleh dan solehah Demikianlah pembelajaran tematik kelas 3 dan tema 3 hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!